Selamat datang kembali dengan saya, saya Onwood Kali ini saya akan mendahas tentang YLCB YLCB pada perangkat water heater Disini water heaternya saya Lagi coba bahas YLCB di water heater Ariston YLCB ini berfungsi untuk mematikan listrik ketika ada konslet di perangkat itu Biasanya terjadi konslet di elemen Nah, kalau misalkan terjadi konslet Itu dia Nah, ini ada petunjuknya Petunjuk penggunaan untuk perangkat keselamatan atau YLCB Ini kita lihat Colokkan ke dalam power supply penyedia daya cahaya B Akan menyala sebagai kondisi normal Berarti cahaya B yang ini nih, ini lampu Ini lampu Berarti kalau kita colokkan Stacker-nya ke listrik, ini akan nyala Itu Kalau nyala berarti kondisi normal Terus Untuk pengujian Tekan tombol Uji A Power daya Akan dimatikan Berarti yang ini nih Power A yang ini Untuk menguji Kalau misalkan kita Kita tes Dia akan nge-trip Nah, itu normal Kalau sampai lampu ini mati Berarti normal Kita tekan ini Mati langsung Ya Kalau cat Cahaya B Mati Ini cahaya B Mati Dan tombol reset Tata ulang C Akan muncul Nah, ini muncul Untuk reset Dalam burung tata ulang Untuk reset Tata ulang C Power daya Akan aktif Dan cahaya B Akan nyala Nah Berarti Kalau kita tekan yang ini Dalam keadaan terpasang listriknya Kalau kita tekan ini Lampu ini Nyala Lampu ini nyala Kalau untuk matikan ini Ini untuk Untuk nyalain ya Akan Nah, ini nyala Ini Apa namanya Lampu ini akan nyala Di bawahnya Peringatan nih Peringatan Jika setelah menekan tombol uji A Ini Jika setelah menekan tombol uji A Yang ini Power tersebut Tidak mati Dan Atau cahaya B Masih nyala Berarti Kalau ini ditekan Dan power ini Masih nyala Ini berarti Perangkat keselamatan LCD tersebut Tidak bekerja dengan baik Nah Kalau Kalau kita tekan yang ini Terus lampu ini Yang mau mati Berarti itu Loss Sudah LCD ini Sudah Rusak Terus yang kedua Jika setelah menekan tombol uji A Power daya tersebut Tidak mati Dan Atau cahaya B Masih menyala Itu berarti Perangkat keselamatan LCD rusak Tersebut Tidak bekerja dengan benar Untuk Sama Tadi Sama Untuk kasus diatas Hentikan Menggunakan Pemanas air Dan hubungi Bantuan teknisi Untuk Mengurangi Resiko Kejutan listrik Jangan Pindahkan Atau Memodifikasi Atau Masukkan Perangkat ini Kedalam air Jadi jangan Jembrungin ke air Nah untuk Mengembalikannya Kita cukup tekan Ini Sudah nyala lagi Memotest Kembali Ini Mati lagi Nah untuk Untuk ini juga Mati Tidak nyala Karena ini Buat nyalain ya Reset Ini Masih mati juga Berarti Ini Usah Sekian Dari saya Terima kasih Semoga Bernamtaan Sampai jumpa Di video berikutnya Semoga kita Sehat selalu Sampai jumpa Sampai jumpa